Baik, jumpa lagi di channel Siproid. Pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara kita merakit sebuah PC atau komputer dengan biaya 1 jutaan saja. Biaya segitu pada tahun ini bisa untuk merakit sebuah komputer yang cukup kencang dan tidak kalah dengan PC-PC lainnya. Setelah saya benchmark, kecepatan dari komputer ini masih menang jika dibandingkan dengan generasi ke-7. Di sini saya akan membahas cara merakit komputer untuk Intel generasi ke-4 yaitu dengan motherboard H81, soket LGA1150 dengan maksimum RAM yang bisa dipasang di motherboard ini yaitu 16GB DDR3. Oke, harga motherboard ini di pesaran sekarang sudah murah yaitu sekitar Rp350 ribuan saja untuk kondisi bekasnya. kemudian untuk prosesornya saya akan menggunakan prosesor dari Intel Core i5 Rp4690, harga prosesor ini di pesaran sekarang kurang lebih Rp320 ribuan saja. untuk RAM-nya sendiri saya akan menggunakan 2x4GB DDR3 PC-3 Rp12800 dengan kecepatan 1600MHz. RAM ini saya beli seharga Rp55 ribu per kepingnya, jadi totalnya sekitar Rp90 ribuan. kemudian kita harus siapkan juga HSF-nya atau Head Sync Fun untuk prosesor. Kondisi bekas ini harganya Rp20 ribuan saja di toko online. Oke, agar PC kita kerjanya lebih cepat, kita harus menggunakan SSD ya untuk operating systemnya. Di sini saya akan menggunakan SSD merk DST dengan kapasitas 128GB nih. pas saya beli ini harganya Rp117 ribu ya, baru. Komalian selanjutnya adalah sebuah hard disk untuk penyimpanan data. Di sini saya pakai merk Seagate dengan kapasitas 500GB. Hard disk seperti ini kalau kita beli bekas di toko online sudah murah ya, yaitu sekitar Rp75 ribu saja. Oke, selanjutnya adalah PSU. Di sini saya menggunakan PSU merk Simbada Simvier dengan power 380W. Ini kondisi bekas di pesaran harganya sekitar Rp35 ribuan saja ya. Baik, selanjutnya untuk casing ini saya menggunakan casing bekas Rp85 ribuan saja ya pas saya beli. Tapi di sini untuk konektor dan soketnya ini masih bagus ya. Namun ini tidak termasuk PSU, jadi hanya casingnya saja. Oke, langsung saja kita rakit. Yang pertama kita lepaskan dulu ini mengait soket prosesornya. Kemudian kita masukkan prosesornya ya sesuai dengan tanda segitiga kecil ini di bagian bawah. Oke, setelah itu ini kita kunci. Oke, sebelum memasang RAM kita harus memasang HSF nya dulu nih. Planner 3 menghalangi ya. Oke, sebelumnya kita harus menggunakan ini thermal paste ya atau thermal grease pada prosesornya. Kita oleskan saja ini pada seluruh permukaan prosesor ini. Kalau saya sih biasanya diratakan seperti ini. Oke, tidak terlalu tebal juga tidak apa-apa. Dengan terlalu tebal nantinya bisa meluber ke pinggir ya. Oke, selanjutnya kita pasang HSF nya. Masukkan pada lubang yang ada di motherboardnya. Kita tekan bagian bawahnya. Oke, jangan lupa ini dikunci ke kanan ya. Sudah kuat. Oke, jadi kita harus cek juga bagian belakang motherboardnya. Pastikan yang warna hitam ini yang di tengah itu sudah rata ya. Menyembuh dengan yang warna putih ini di sebelahnya. Oke, jangan lupa ini untuk CPU fun nya kita masukkan juga. Oke, selanjutnya kita akan masukkan RAM. Pertama kita buka ini kedua slotnya. Kemudian ini kita masukkan, disesuaikan dengan notch yang ada pada RAM nya ya. Kalau kebalik dia tidak akan masuk. Kemudian kita tekan dengan dua tangan ya. Dengan satu tangan. Sampai nanti seimbang. Dia otomatis kunci sendiri nih slotnya. Baik, sebelum kita masukkan ini ke casing. Kita harus melakukan pengecekan dulu sebelumnya. Karena ini banyak pad bekas. Jadi ini harus di cek di luar dulu. Untuk memastikan semua komponen nya berjalan dengan normal. Oke, jadi disini saya akan masukkan ini kabel power 24 pin. Untuk motherboard disini. Kita tekan. Kemudian jangan lupa juga ini kabel extra power. Biasanya dekat CPU nya. Di atas. Oke, untuk power cuma segitu sih. Yang lainnya ini untuk harddisk. Oke, selanjutnya saya akan pasang SSD ini. seperti ini. Kemudian SATA disini. Kabel SATA. Kita masukkan. Seperti ini. Untuk harddisk nanti akan saya pasang setelah di casing aja ya. Kita siapkan juga mouse dan keyboard nya. Oke, selanjutnya akan saya tes nyala dulu ini untuk PC ini ya. Oke, prosesor nyala. Kebetulan ini saya pakenya Windows 7 ya. Baik, sekarang saya akan coba perlihatkan spesifikasi dan juga benchmark nya ya. Untuk PC yang baru saja tadi kita rakit. Oke, kita lihat pertama-tama di CPU-Z. Kemudian disini saya akan buka juga aplikasi core temp ya. Atau core temperature. Nah, kita lihat disini. Untuk prosesornya sendiri sudah kebaca. Intel Core i5 4690 as well ya. LGA 1150. Suhunya sendiri ini stabil ataupun normal. Bisa bilang ini dingin ya. Standar lah. 35 derajat celsius untuk masing-masing core nya nih. Dan maksimal nya 40 ini. Kemudian di bagian kanan ini adalah CPU-Z. Kita lihat disini untuk TDP nya sendiri. 84 Watt ya maksimal nya nih. Intel Core i5 4690 3,5 GHz. Nah, ini instruksinya dapat kelihat disini. Kemudian untuk mainboard nya. Tadi saya pakai Gigabyte H81M DS2 nih. Sudah kebaca juga disini. Kemudian untuk RAM nya sendiri ini 798 atau sekitar 800 MHz ya. 2 channel jadinya 1600 MHz DDR3. Kemudian untuk slot RAM nya ini DDR3 kebaca PC 12800 ya. Untuk slot 1 nya dan slot 3 nya ini PC 12800 sama juga ya. Namun entah kenapa disini kebacanya 4 slot ya di CPU-Z. Padahal di motherboard nya sendiri itu ada 2 slot. Saya kurang paham ini dengan motherboard ini ya. Kemudian untuk grafiknya sendiri ini adalah Intel HD Graphics 4600 yaitu untuk integrated dari Core i5 4690 ya. Oke sekarang saya akan coba benchmark ya. Tadi saya katakan bahwa komputer ini melebihi Intel generasi ke-7 untuk kecepatannya. Kita lihat disini kita coba benchmark CPU disini ya. Oke ketika di benchmark barusan ini suhunya sekitar maksimal 54 derajat celsius. Masih cukup keren nih masih cukup dingin. Kemudian disini untuk performa single core nya itu dapat skor 401 dan untuk multi trade nya atau multi core nya 1489. Kita lihat disini pada bagian submit and compare ya. Kita lihat kita bandingkan dengan pengguna lain yang juga pernah menggunakan CPU-Z ini untuk benchmark PC nya ya disini. Nah disini sudah tampil PC ini untuk segala macam spesifikasi nya ya disini. Nah disini kita dapat melihat ranking dari PC ini sendiri ya. Oke kita lihat disini kita klik. Ya kita lihat di performa single trade nya dulu nih kita scroll ke bawah. Dan cari yang ada tulisan kamu atau you. Ya disini kita lihat. Ya kita lihat Intel Core i5-4690 skornya 402 mengalahkan Core i7-6700 ya yang hanya 397 nih untuk skornya nih ya. Nah kemudian disini kita lihat juga bahwa prosesor ini ataupun spek yang tadi kita bangun itu mengalahkan Core i5-7400. Core i5 Gen 7 ini ya kita lihat disini kalah dengan Core i5 Gen 4 dengan spesifikasi yang tadi saya rakit. Kemudian ke bawahnya masih Core i7 juga masih kalah ini Gen 8 nih untuk laptop mungkin ini ya. Ke bawahnya juga ada Core i5-4570 masih sama Gen 4 dan Core i3-7100 nih Gen 7 masih kalah juga dengan prosesor ini ya. Dengan spek atau racikan saya yang tadi. Wow berarti lumayan ya untuk PC ini. Ini sambil ngerekam layar loh kalau misalnya tidak sambil ngerekam layar ini pasti lebih oke performanya ya. Karena ini cukup berat nih untuk aplikasi perekam layarnya terutama membebani grafik ya. Oke kita lihat di performa multi-thread disini. Nah ini dia U Intel Core i5-4690 disini ya. Kita coba scroll ke bawah nah ini Core i5-6500. Core i5 Gen 6 kalah ya sama Core i5 Gen 4 ini. Kemudian ya masih ini Gen 7 malah ini masih kalah nih ya. Kemudian ke bawahnya lagi kita lihat Core i5 Gen 6, Gen 7. Ya kebanyakan Core i5 sih ini perbandingannya disini. Nah ada juga Core i3-7100 ya. Ya Core i3-7100 memang boyot ya menurut saya. Jadi mendingan ambil Core i5 atau Core i7-nya ya untuk Gen 7. Ya kesininya ada Core i7-7500 untuk laptop mungkin ya akhiran U-nya nih. Oke jadi kesimpulannya performa komputer ini tidak boyot-boyot amat. Malahan mah bisa mengalahkan performa dari Intel generasi di atasnya seperti itu ya. Keren keren keren. Baik disini saya akan tidak menguji banyak game. Tapi ini game yang paling sering saja saya mainkan. Antaranya ini adalah GTA Vice City ya. Game jadul dari Rockstar nih. Ya mungkin beberapa orang ini masih belum menamatkan misinya. Ini game sangat ringan. Dan juga hampir bisa dimainkan dengan iGPU ya. Semua iGPU bisa. Kecuali mungkin untuk Intel generasi lawas itu agak berat. Kalau ini pakai resolusi paling tinggi juga lancar jaya ya. Tidak ada masalah ini. Tidak ada masalah lancar banget. Malah saya suka mainkan ini. Sering mainkan game ini ya. Tanpa beli pegang card pun ini masih sangat lancar. Dapat 30 fps ini sudah playable banget. Oke dan terakhir saya akan perlihatkan ini di hasil Windows Experience Index ya. Di Windows 7 kita lihat disini. Nah ini dia. Skornya lumayan cukup tinggi ya. Kita lihat disini. Untuk prosesnya sendiri 7,6 dari maksimal 7,9 ya. Kemudian disini untuk RAM nya 7,7. Nah ini gaming grafik dan grafiknya sendiri 6,6. Ini paling bawah ya. Tapi enggak bawa-bawa amat gitu ya. Lumayan lah. Cuma terpaut beberapa poin. Karena ini masih pakai iGPU. Kemudian untuk primary harddisk nya karena pakai SSD. Kita lihat skornya ini paling tinggi ya. 7,9. Oke jadi dengan harga sekitar 1 jutaan saja. Kita dapat membangun atau merakit sebuah PC standar ya. Untuk kebutuhan sehari-hari bisa nge-game, bisa office, bisa editing dan segala macem. Ini juga saya sedang merekam untuk di-upload ke YouTube ya. Dengan Camtasia sekaligus nanti di-edit juga dan di-render untuk di-upload ke YouTube. Tentunya dengan memakai PC ini ya sambil merekam nih. Baik demikian rakitan PC 1 jutaan Core i5-4690 ya. Semoga video ini menginspirasi dan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe bagi yang belum. Terima kasih telah menonton.